Pada masa tanggapan masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi menerima 4 laporan dari masyarakat terkait dengan anggota PPK terpilih untuk pemilihan gubernur tahun 2020. Ketua KPU Kota Jambi, Yatno, mengatakan dari 4 laporan tersebut hanya 3 yang bisa dilakukan verifikasi karena 1 laporan tidak memiliki identitas pelapor, maka tidak bisa ditindak lanjuti. Yang menambahkan 3 laporan tersebut sudah dilakukan verifikasi, mulai dari meng-cross-check kembali berkas sampai pemanggilan terlapor. Untuk jenis laporan, dua diantaranya diduga PPK terpilih tidak sesuai dengan alamat domisili dan satu orang PPK diduga pernah bergabung di partai politik. Yatno menegaskan KPU Kota Jambi akan segera mengumumkan hasil dari laporan masyarakat tersebut. Untuk masa verifikasi laporan masih ada waktu 1 hari lagi, yakni sampai 25 Februari. Dalam waktu dekat, KPU akan segera mengumumkan hasil verifikasi berkas yang dilakukan. Jika nantinya laporan dari masyarakat tersebut benar, maka PPK yang tadinya memenuhi syarat akan ditMS-kan. Hal ini berdasarkan PKPU nomor 3 tahun 2015. Ada juga jawaban dari yang telah laporan ini. Apa jawabannya? Entah hanya mungkin dokumen pendukung dan sebagainya. Nanti baru kami putuskan apakah memang di posisi TMS atau tidak. Tanggal 25 terakhir mana? Tanggal 25 itu hari terakhir klarifikasi. Jadi setelah itulah mungkin. Akan tetap kami sampaikan. Azam Asmi, Jambi TV